Kita tidak boleh ragu-ragu. Terima kasih dukungan saudara-saudara. Kita berada di jalan yang benar. Kita faham dan kita mengerti. Dan kita, terima kasih, kita akan maju dengan selalu sopan dan santun. Kita akan maju dengan gembira. Kita akan maju tidak dengan menghardik, tidak dengan menfitnah, tidak dengan menjelek-jelekan, tidak dengan mencari-cari kelemahan. Karena kita semua banyak kelemahan, saudara-saudara. Saya kira, jangan terlalu lama ya saya bicara ini. Tidak ada kopi. Ada yang mengatakan, Pak Prabowo sudah berubah ya, berubah. Sekarang sudah banyak bercandanya, sudah tidak galak lagi seperti dulu. Ya, namanya sudah dua kali kalah ya. Jadi, saudara-saudara, benar ini. Ini benar ya. Ini pengalaman hidup. Mau enggak? Boleh kan? Aku dibatasi waktu enggak? Ini, sekpri saya ini selalu gitu, ngatur-ngatur. Pak, Bapak pidat tuh jangan terlalu lama, Pak. Gila, yang capres gue. Jadi, saudara-saudara. Iya, ada yang bilang saya sudah berubah. Karena apa? Karena begini. Ini pelajaran. Jadi, kadang-kadang memang kita harus mengalami cobaan. Kadang-kadang, kekalahan adalah pelajaran yang bagus. Dan kadang-kadang, terlalu banyak keberhasilan, ya kan? Juga kurang begitu baik. Membuat, membuat orang kadang-kadang ya, istilah, istilah bahasa Jawa-nya ya, bukan saya bisa bahasa Jawa, tapi kemelinti katanya. Jadi, saya waktu masih muda, sekarang agak muda, ya kan? Emang, emang lo bilang gue tua? Enak aja loh. Jadi, apa? Gemoy? Apa itu gemoy? Apa itu? Apa itu? Apa itu? Apa itu?